YA 54 tahun peria asal Suria yang merupakan pengungsi UNHCR baru-baru ini ditangkap polisi atas dugaan pencurian di salah satu toko emas di kawasan Manggar, Belitung Timur. Aksi ini dilakukannya bersama seorang rekan wanitanya berinisial SK, 45 tahun yang berasal dari Republik Yaman. Pada aksinya, kedua pelaku telah menggondol perhiasan dari toko emas dan dijual dengan nilai lebih dari 50 juta rupiah. Kapolres Belitung Timur mengatakan, motif pelaku dalam melakukan aksi ini adalah karena kebutuhan dan kekurangan uang. Indikasinya menguasai barang sendiri yang dimiliki, itu kemudian disual. Sementara itu menurut pengakuannya, pelaku telah mengungsi ke Indonesia sejak tahun 2010. Pada aksinya, ketika menurut pengungsi, tidak akan menurut pengungsi. Di dalam pohon. Pada aksinya, ketika menurut pengungsi, tidak akan menurut pengungsi. Pada aksinya, ketika menurut pengungsi ke Indonesia sejak tahun 2010. Pada aksinya, ketika menurut pengungsi ke Indonesia sejak tahun 2010. Dari Manggar Belitung Timur, Devi Indra melaporkan.